Yo yo yo, Spoiled Boys and Girls dimanapun kalian berada. Di video kali ini, saya akan mencoba merangkum film yang diadaptasi dari sebuah video game berjudul Silent Hill tahun 2006. Bagi pecinta game horror, pasti Silent Hill sudah sangat tidak asing lagi. Mungkin dari kalian ada yang udah pernah nonton, ada juga yang belum. Bagi yang belum, saya peringatkan ini adalah full spoiler content. Udah siap? Kalau udah, kita langsung mulai aja ya. Oh iya, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendapatkan video-video terupdate kayak gini lagi ya. Check it out. Pada malam yang gelap di Ohio, Rose dan suaminya Christopher Da Silva mengejar putri angkat mereka bernama Sharon. Sharon telah mengalami mimpi buruk yang parah dan berjalan dalam tidurnya. Setelah dia berjalan dari rumah mereka dan hampir terjatuh dari tepi tebing, satu-satunya petunjuk mereka untuk memperbaiki kondisi gadis itu adalah pengulangan sebuah tempat bernama Silent Hill. Putus asa untuk mendapatkan jawaban atas kondisi Sharon, Rose memutuskan untuk membawa Sharon ke kota Silent Hill di West Virginia, meskipun Christopher menentang rencana tersebut. Dalam perjalanan ke Silent Hill, Rose berhenti di sebuah pompa bensin untuk menanyakan arah. Sibyl Bennett, seorang petugas polisi dari Brams, mengawasi Rose dan Sharon dengan sedikit kecurigaan, ditambah dengan melihat gambar-gambar Sharon yang mengerikan untuk digambar oleh anak-anak seusianya. Sibyl segera bertanya pada Rose, apakah Rose membutuhkan bantuan? Tapi Rose menolak dan pergi. Curiga dengan Rose dan Sharon, Sibyl memperhatikan plat nomor Rose. Rose melanjutkan perjalanannya ke Silent Hill dan Sibyl mencoba untuk menghentikannya. Setelah memperhatikan belokan ke Silent Hill, Rose melaju untuk melarikan diri dari petugas. Tiba-tiba, sesosok seorang gadis muda muncul di depan mobil yang sedang berjalan dan Rose pun pingsan dalam tabrakan. Rose terbangun dan mengetahui bahwa Sharon hilang dan dia berada di pinggiran kota Silent Hill, diselimuti oleh kabut tebal dan abu yang terus berjatuhan. Rose mencari di jalan-jalan kota yang kosong untuk mencari anaknya yang hilang. Setelah mengikuti sosok yang menyerupai putrinya ke dalam gang yang gelap, Rose mendengar bunyi sirene keras yang menyebabkan seluruh isi kota menjadi sangat gelap. Dia menemukan sosok termutilasi berpakaian peralatan pertambangan dikantung di pagar kawat, lengkap dengan lantai berdarah dan pagar yang terbuat dari kisi logam. Tiba-tiba Rose diserang oleh sekumpulan makhluk mirip anak-anak tetapi mempunyai bentuk yang sangat mengerikan. Puluhan lainnya muncul menyebabkan Rose melarikan diri ke gedung terdekat. Rose tersandung dan sangat kewalahan oleh makhluk-makhluk tersebut. Untungnya, suara sirene berbunyi keras dan menyebabkan anak-anak abu-abu itu menghilang dari permukaan ruangan dan mulai hancur. Dan Rose pun kehilangan kesadaran. Setelah terbangun, dia menemukan dirinya kembali ke dunia kabut di dalam arena bowling yang bobrok. Menjelajah sekali lagi, Rose menemukan salah satu jalan utama yang mengarah keluar dari Silent Hill. Hilang, runtuh ke dalam jurang kabut. Seorang wanita misterius dengan pakaian compang-camping bernama Dahlia Gellispie datang dan berbicara tentang hal-hal buruk yang dilakukan terhadap putrinya sendiri, Alessa, oleh penduduk kota. Dahlia tiba-tiba menjadi gila saat melihat foto putri Rose. Dia memberitahu Rose bahwa Sharon adalah anaknya karena wajah Sharon sangat mirip dengan putrinya bernama Alessa dan mencoba mengambil Leontine itu darinya. Setelah Dahlia hampir mendorong Rose dari tepi jalan yang runtuh, Rose berlari kembali ke mobilnya dan menemukan gambar gedung sekolah di buku sketch saat Sharon. Sibyl kemudian muncul dan menangkap Rose karena mencoba melarikan diri darinya sebelumnya. Saat Rose di Borgol, Sibyl mengungkapkan bahwa dia juga jatuh dan terbangun di Silent Hill. Mereka mencoba untuk kembali ke kantor polisi Brams tapi menemukan bahwa jalan keluar kota telah menghilang secara misterius. Mengakibatkan Sibyl mulai percaya pada Rose bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan kota ini. Saat mereka berjalan kembali karena jalan yang terputus, Sibyl melihat sesuatu berjalan ke arah mereka melalui kabut. Ketika semakin dekat, mereka menyadari itu adalah salah satu makhluk kota dan mulai memuntahkan asap mendidih ke Sibyl. Sementara Sibyl menembak monster itu, Rose mengambil kesempatan untuk berlari kembali ke kota. Setelah menyelipkan Borgol ke depannya sehingga tangannya dapat digunakan, dia menggunakan peta rutebus untuk menemukan sekolah dasar Midwich tempat. Dia yakin Sharon bersembunyi di sana. Di dalam sekolah, Rose melihat kilas balik kota seperti 30 tahun sebelumnya. Sekelompok gadis mengelilingi putri Dahlia bernama Alessa memanggilnya penyihir dan melempar buku kepadanya. Rose melihat Alessa identik dengan Sharon. Setelah kilas balik berakhir, Rose melihat Alessa berlari ke salah satu bilik toilet wanita. Dia memasuki kamar mandi dan membuka salah satu pintu kamar mandi untuk menemukan tubuh seorang petugas kebersihan terbungkus dengan kawat berduri dengan sepotong gantungan kunci hotel di mulutnya. Rose mengambil gantungan kunci tersebut dan berencana akan pergi. Tapi terhenti ketika terdapat orang dengan pakaian khas matiba. Mereka melihatnya dan Rose menggunakan satu set kunci dari kantor utama untuk mengunci pintu kamar mandi. Orang-orang itu pun pergi dengan cepat saat sirene peringatan kembali berbunyi. Rose menyalakan senternya dan melihat kamar mandi secara fisik mulai membusuk dan rusak dan bergeserlah ke dunia lain. Jenasa petugas kebersihan yang menjadi hidup mulai merangkak di sepanjang lantai dan masih terbungkus kawat turi. Rose berhasil melarikan diri sebelum dia menangkapnya. Sementara itu, Christopher telah mempelajari laporan dan artikel online tentang Silent Hill dan bahaya yang dimilikinya. Khawatir akan keselamatan istrinya, dia berusaha untuk mencari tahu lebih dalam dan bertekad menyelamatkannya. Di situ dia bertemu dengan seorang petugas kepolisian bernama Thomas dan Chris pun memohon kepada petugas untuk membantunya menemukan istrinya. Thomas pun mengawal Christopher menyusuri Silent Hill. Thomas mengungkapkan ayahnya pernah memiliki toko tukang cukur setempat dan berbicara tentang bagaimana semua orang melarikan diri dari kota karena kebakaran batu bara. Dia bersimpati dengan Chris, tapi lebih peduli dengan keselamatan Christopher dan ingin pergi dari situ secepatnya. Akhirnya mereka sampai di sekolah, di mana Rose saat ini masih terjebak di dunia lain. Meskipun keduanya tidak dapat melihat satu sama lain, pada satu titik mereka berjalan melalui area yang sama pada waktu yang sama dan Christopher percaya dia merasakan kehadiran Rose bahkan mencium aroma parfumnya. Namun Thomas tidak mempercayainya, mengabaikan pemandangan pintu sekolah yang membuka dan menutup dengan sendirinya saat Rose melewatinya pada dunia yang berbeda. Chris dan Thomas akhirnya meninggalkan kota dengan tangan kosong. Rose menangis dan putus asa karena dia merasa tidak bisa melanjutkan ini semua. Saat dia akan diserang oleh sekumpulan makhluk berbentuk kecoa raksaksa, Sibyl datang dan menyelamatkannya dan telah diseret ke dunia lain bersama dengan Rose. Terjebak di dalam gudang, keduanya diserang oleh sesosok manusia besar yang mempunyai kepala piramida. Bagi yang main game, pasti tahu tentang Pyramid Head ini. Mengakibatkan petarungan sengit sambil menghindari pedang raksaksa, Sibyl menembaki lengan monster itu saat dia menarik palang logam yang menghalangi pintu. Saat monster itu hendak masuk ke dalam ruangan, dia menghentikan serangannya dan seluruh keadaan kembali ke dunia kabut akibat sirene peringatan yang kembali berbunyi. Sementara itu, Christopher telah mengabaikan perintah Thomas agar dia pulang dan telah membobol arsip ke Bupaten Toluka untuk mencari informasi apapun yang dapat membantunya dalam pencariannya. Dia menemukan dokumen yang menunjukkan bahwa kota itu ditinggalkan setelah kebakaran hebat 30 tahun sebelumnya bersama dengan foto putri Dahlia yang sangat mirip dengan Sharon bernama Alessa. Christopher ditangkap oleh Thomas ketika dia mencoba untuk mempertanyakan pendiri panti asuhan tempat Sharon diadopsi bernama Suster Margaret. Chris diperintahkan untuk berhenti menyelidiki Silent Hill atau beresiko ditangkap. Dengan putus asa, dia akhirnya mengalah dan pulang. Kembali ke Silent Hill. Rose dan Sibyl tiba di Grand Hotel di mana mereka bertemu dengan seorang wanita muda bernama Anna. Mereka mengunjungi kamar 111 dan menemukan jalan rahasia ke ruang pengorbanan di mana Rose bertemu dengan seorang gadis kecil yang menyerupai Sharon. Meskipun jauh lebih menyeramkan, kita sebut saja dia bernama Dark Alessa. Setelah Dark Alessa terbakar, sirene lain berbunyi dan memperingatkan perubahan dunia kabut menjadi dunia lain seperti sebelum-sebelumnya. Anna memohon pada Rose dan Sibyl untuk mengikutinya ke gereja lokal di mana dia yakin mereka akan aman di sana. Dalam perjalanan ke sana, dunia lain mulai menutupi halawan gereja. Sekawanan pengunjung gereja melarikan diri ke gereja. Dahlia di tengah gereja memperingatkan Rose dan Sibyl untuk tidak pergi bersama dengan mereka karena mereka adalah serigala berbulu domba. Rose menghadapkan Dahlia menuntut untuk mengetahui mengapa Sharon identik dengan Alessa dan apakah Alessa sudah mati. Dahlia hanya diam dan mengatakan kepadanya, kejahatan akan bangkit sebagai balas dendam. Berhati-hatilah dengan apa yang kamu pilih. Anna menjadi terganggu dan melempar batu ke Dahlia mengklaim Dahlia menyebarkan kotoran dan kebohongan. Akibatnya Anna ditangkap oleh Pyramid Head dan merobek kulitnya. Rose dan Sibyl kembali mencari perlindungan di gereja yang terhindar dari transformasi dunia lain. Tempat mereka menemukan penduduk kota yang tersisa, sektor religius, dipimpin oleh seorang wanita bernama Christabella. Christabella memberitahu mereka bahwa iblis menguasai kota ini dan Rose harus menghadapi kegelapan terakal jika dia ingin menemukan putrinya. Setelah meyakinkan Christabella bahwa meskipun dia harus berhadapan dengan iblis, Rose akan terus mencari jawaban dan putrinya. Kemudian Rose dibawa ke rumah sakit Brookhaven bersama Sibyl. Di sana Christabella menemukan kemiripan antara Sharon dan Alessa dari Leontine Rose dan mengutuk Rose dan Sibyl sebagai penyihir. Sibyl ditangkap saat dia membela Rose yang lolos dari cengkeraman para pengikut sekte dan turun dengan lift ke ruang bawah tanah rumah sakit dunia lain. Setelah melewati kumpulan suster yang mengerikan, Rose menemukan Alessa dewasa yang terbakar parah terbaring di ranjang rumah sakit. Tidak dapat berjalan ataupun berbicara. Sementara itu seorang perawat berjubah merah rumah sakit terus menangis dan menutupi wajahnya. Dark Alessa muncul dan menjelaskan mengapa Alessa seperti ini. Rose mengetahui bahwa Dark Alessa adalah manifestasi dari sisi gelap jiwa Alessa. Dark Alessa memberitahu Rose yang sebenarnya karena dia merasa pantas mendapatkannya. Dark Alessa adalah orang yang memberi petunjuk pada Rose untuk menguji cinta Rose pada Sharon dan melihat apakah Rose adalah ibu yang layak untuk menjadi ibu barunya. Dalam kilas balik, Rose menemukan bahwa Silent Hill memiliki sejarah ritual pembakaran penyihir. Alessa sendiri dikutuk sebagai penyihir karena tidak memiliki ayah. Christabella meyakinkan dan menipu Dahlia agar membiarkan sektanya memurnikan Alessa. Namun upaya untuk membakarnya 30 tahun yang lalu menjadi sangat kacau dan mengakibatkan kebakaran dahsyat yang menghancurkan kota. Dalam rasa sakit dan kebenciannya, Alessa mulai memanifestasikan kekuatan gaib dan akhirnya menciptakan Dark Alessa dan dunia lain. Sejak itu, dia telah mengalihkan kenyataan ke dunia mimpi buruk yang mengerikan untuk memburu anggota sektanya yang telah menyakitinya bertahun-tahun lalu. Rose diberitahu bahwa Sharon adalah manifestasi dari kepolosan dan kebaikan Alessa yang tersisa. Dark Alessa membawa Sharon ke pantai asuhan di mana dia kemudian diadopsi oleh Rose dan Christopher da Silva. Dark Alessa memperingatkan Rose bahwa Christabella tahu di mana Sharon bersembunyi karena mengetahui hubungan Sharon dengan Dahlia dan bahwa dia sudah buat rencana untuk membakarnya seperti yang dia lakukan pada Alessa. Ternyata ini terbukti benar ketika Christabella tiba di apartemen Dahlia dan menculik Sharon. Setelah menyadari apa yang perlu ia dilakukan, Rose setuju untuk membantu Dark Alessa membalas dendam terakhirnya untuk menyelamatkan putrinya. Setelah menjelaskan bahwa perlindungan gereja dari dunia lain mencegahnya masuk, Dark Alessa kemudian membuat Rose menyerapnya sehingga dia bisa masuk. ke dalam gereja. Setelah itu, perawat terlihat duduk di bagian belakang bangsal dan masih menangis. Dia mengungkapkan wajahnya dan terlihat menangis darah. Ini adalah akibat serangan gaib Alessa pada 30 tahun sebelumnya. Rose memasuki gereja setelah Sibyl dipanggang sampai mati oleh penduduk kota dan melihat Sharon akan mengalami nasib yang sama. Dia menghadapkan warga kota dan Christabella dengan pengetahuan barunya tentang kebenaran. Mencoba meyakinkan sekte bahwa mereka menyangkal takdir mereka sendiri. Christabella menusuk Rose dengan marah mengklaim bahwa Rose telah terasuki dan merupakan agen iblis. Luka Rose menyebabkan darahnya menetes ke lantai gereja, melepaskan esensi Dark Alessa dan membuka portal ke dunia lain. Bentuk dewasa Dark Alessa dan Alessa pun muncul dari portal. Alessa yang muncul membunuh semua penduduk kota dan Christabella dengan kawat berduri yang kusut. Meninggalkan Dahlia, Rose dan Sharon menjadi satu-satunya yang selamat. Sharon dan Dark Alessa bertatapan menyebabkan Sharon pingsan. Setelah balas dendam Alessa selesai, Dahlia dibiarkan hidup di tangga gereja. Dia bertanya pada Rose mengapa Alessa tidak membawanya bersama yang lain atau membunuhnya saja. Lalu Rose mengingatkan bahwa dia masih ibu Alessa dan ibu adalah Tuhan di mata seorang anak. Dahlia tampaknya menyadari bahwa Sharon sekarang adalah Alessa dan menyaksikan dalam keheningan saat anaknya meninggalkan gereja bersama ibu lain. Rose dan Sharon atau Alessa yang saat ini menjadi satu meninggalkan Silent Hill dan kembali ke rumah masih di dunia kabut. Pada saat yang sama, Christopher kembali ke rumah dari pencarian arsipnya. Meskipun Rose dan Sharon atau Alessa berada di ruangan yang sama dengan Christopher, situasi yang sama seperti di sekolah kembali hadir. Tidak ada yang bisa melihat satu sama lain karena mereka berada di dua dunia yang berbeda. Tetapi Christopher masih tampak merasakan kehadiran Rose dan pintu secara misterius terbuka dengan sendirinya. Saat Sharon atau Alessa meninggalkan ruangan, ekspresinya menjadi gelap dan menunjukkan bahwa dua bagian Alessa akhirnya bergabung kembali setelah 30 tahun dan Sharon sekarang menjadi Alessa yang utuh. Dan film pun berakhir. Gimana nih filmnya? Nah, menurut saya ini adalah salah satu film adaptasi dari video game yang sangat bagus dan keren. Karena seperti yang kita tahu, film yang diadaptasi dari game atau anime biasanya sangat aneh dan ngelantur dari cerita aslinya. Perlu saya ingatkan, rangkuman film seperti ini tidak akan pernah bisa menangkap seluruh emosi dan esensi dari film. Jadi, saya sangat sarankan untuk menonton film aslinya. Oh iya, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendapatkan video-video terupdate kayak gini lagi. As always, thank you very much and peace out.